Kitab Yeremia, Pasal 43 Ketika Yeremia selesai berbicara kepada umat tentang pesan Tuhan Allahnya, ia mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang disuruh Tuhan Allah untuk dikatakannya. Azaria anak Hosea, Yohanan anak Kareah, dan beberapa orang lain tinggi hati dan keras kepala. Mereka marah terhadap Yeremia. Mereka berkata kepadanya, Yeremia, engkau berbohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata kepada kami, jangan pergi ke Mesir untuk tinggal di sana. Yeremia, kami pikir bahwa Baruch, anak Neria, telah memberikan semangat kepadamu untuk melawan kami. Ia mau agar engkau menyerahkan kami kepada orang Babel. Ia mau engkau melakukan itu supaya mereka dapat membunuh kami. Ia mau supaya engkau melakukan itu, agar mereka dapat menawan kami dan membawa kami ke Babel. Jadi, Yohanan, komandan tentara, serta semua orang tidak mau menaati perintah Tuhan. Tuhan telah memerintahkan mereka tinggal di Yehuda. Sebaliknya, Yohanan dan komandan tentara membawa yang masih hidup di Yehuda pergi ke Mesir. Dahulu musuh telah membawa yang masih hidup ke negeri-negeri asing, tetapi tidak pernah kembali ke Yehuda. Sekarang Yohanan dan semua komandan tentara mengambil semua laki-laki, perempuan, anak-anak, dan membawanya ke Mesir. Di antara mereka itu terdapat anak-anak perempuan raja. Nebu Zahradan telah mengangkat Gedalia memimpin mereka itu. Nebu Zahradan adalah kepala pengawal khusus Raja Babel. Yohanan juga membawa Nabi Yeremia dan Baruch, anak Neria. Mereka tidak mendengarkan pesan Tuhan. Jadi, semua mereka pergi ke Mesir, ke kota Tahpenhes. Di Tahpenhes, Yeremia menerima pesan Tuhan. Yeremia, ambil beberapa batu besar dan sembunyikan dalam tanah liat dekat pintu masuk istana Fir'aun di Tahpenhes. Lakukan itu, sementara orang Yahudi melihatnya. Kemudian katakan kepada orang yang melihat itu. Demikian firman Tuhan, ala orang Israel. Aku akan menyuruh Nebu Kadnezar, Raja Babel, datang kemari. Ia adalah hambaku. Aku akan meletakkan tahtanya di atas batu yang kusembunyikan di sini. Nebu Kadnezar akan membentangkan tahtanya di atas batu ini. Ia akan datang kemari dan menyerang Mesir. Ia membawa kematian bagi orang yang akan mati. Ia membuang orang tawanan. Dan dia membawa pedang bagi mereka yang akan dihukum dengan pedang. Nebu Kadnezar akan menyulut api di rumah-rumah berhala Mesir. Ia membakarnya dan mengangkut berhala itu. Ia membersihkan mereka seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya. Dengan cara yang sama, Nebu Kadnezar akan membersihkan Mesir. Kemudian dia meninggalkan Mesir dengan damai. Ia akan membinasakan tugu-tugu peringatan yang ada dalam rumah-rumah berhala Bet Shemes di Mesir. Dan dia membakar rumah-rumah itu.